Intro Oke sobat semuanya selamat datang kembali di channel AIDA22 Dan di video kali ini gue lagi di rumahnya Kang Adit ya sob malam-malam gue main lagi ke rumahnya Jadi kita akan lihat nih ada stok ikan apa aja yang ada di rumahnya Kang Adit Dan itu Kang Aditnya lagi nyantai nyantai liatin ikan-ikannya Kang Adit gimana kabarnya Kang Adit? Baik 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 Nah ini sob Kang Adit ya yang punya koleksian ikan yang cukup banyak Jadi disini Kang saya lihat koleksian baru itu ada ikan apa aja Dan disini ini ikan apa nih? Ini ada ikan koi Oke sob ini ada ikan koi Ini kalau dulu itu belum ada ya? Belum ada Belum sebanyak inilah memang sudah ada cuma baru sedikit sob Dan sekarang ini banyak banget tuh ikan koi Ini kalau boleh tahu nih Kang Adit ini jenis ikan koi ini jenisnya apa aja sih? Ini jenisnya ada susui Susui Oke Ada tanco soa Tanco soa Ada sanke Ada tanco Tanco Terus ada Ini banyak banget Goromo Goromo yang gede ini ya? Ini Goromo yang gede Oh yang gede Goromo sob Ada beko Kalau beko yang mutipnya hitam sama putih Hitam sama putih Oke Kalau sanke itu yang mana? Ini sanke Oh yang merah ya? Iya Itu yang gede tuh sob Nah ini sanke Itu yang hitamnya pekat itu soa Oh ada jenis soa juga sob Hitam Nah sebelah sana tuh Hitam putih Ini asli blitar Oh aslinya blitar ya? Ini Kang Adit ini rata-rata kalau yang gede ini ukurannya saja itu berapa yang tadi tuh yang itu yang jenis apa? Yang paling gede 30an adalah Jenis sanke Sanke ya Sanke 30 cm Jadi ini dimix ya Dimix ada yang 25 cm, ada yang 15 cm Paling kecilnya 15 cm 15 cm ya Iya Ini kalau yang kecil ini nih Jadi sisiknya tuh bagus ini jenis apa? Susu Susu ya? Ya sama asagi Asagi Ini sorry banget ya sob Gue belum apa Enggak terlalu paham ya jenis-jenis ikan koi Jadi Kang Adit bantu jelasin jenis ikan apa aja yang ada disini Ini banyak banget ya Kualitasnya juga bagus-bagus Terus ukurannya varian ya Mulai dari 15 cm ya Kang Adit ya Sampai 30 cm Nah ini sob ikannya Nah kalau yang ini jenis apa Kang Adit tuh? Yang gede itu tuh? Yang warna Sangke 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 ya Sangke Ini jenis Sangke bagus banget Jenis motif Motifnya itu merah, hitam, sama putih ya? Iya Kalau Sangke kan hitamnya lebih sedikit Dominant merah, putih Oke Kalau Showa dominannya ke hitamnya agak banyak Iya Oh gitu ya Oke sob Nah ini nih ya Apa Stok yang ada di rumahnya Kang Adit Ikan koi Ini asal dari belitar ya? Ikan koi belitar nih sob tuh Pada sehat semua ikan-ikannya Oke kita akan bergeser lagi Kita akan lihat ikan-ikan predator yang ada di tank aquarium ya Soalnya gue udah berapa hari nih gak kesini Gak lihat koleksiannya Kang Adit lagi Ini yang pertama ini ada ikan Cana auranti ya Kang Adit ya? Auranti Nah ini Cana auranti nih sob Tuh mentalnya tuh bagus banget Ini satnya berapa cm Kang? 20-an lah 20 cm nih sob Ini Cana auranti ya Ikannya pada sehat-sehat Dan disini ada ikan Cana stewati ya Stewati Caronakal Ini udah ada di video sebelumnya Tuh kalau makan tuh lahap banget ini ikan Dan kita bergeser lagi Disini ada cana Red centarum Red centarum nih sob Ini bagus nih Ikan cana ini Jadi motif barnya itu rapih ya Oke sama ada udah Mulai mutasi warna ya Kang Iya Warnanya udah mulai ke oren Orenan Cana Maru Apa Red Centarum Red centarum Red centarum nih sob Ini satnya kurang Berapa cm Kang? Kalau ini kurang lebih 23 lah 23-24 20 Kurang lebih 23 cm nih sob Oke sob Dan kita akan bergeser lagi Ke cana yang sebelah Dan disini ada ikan cana maru Yellow centarum nih Boah galak banget Ini ukurannya Saatnya itu kurang lebih 40 cm ya sob Warna kuningnya Ini udah ada di video sebelumnya Cana maru yellow centarum ini Dan yang Apa yang Gue kagumin dari ikan ini Dari awal gue main kesini Belum melihat ini ikan Warnanya ngedop sob Maksudnya dalam arti buluk ya Warnanya stabil banget Warna kuningnya itu tuh Setiap gue main kesini Gue belum pernah lihat Ini ikan Kondisi warnanya itu Warna Buluk sob Jadi warnanya Kayak gini tuh Warna kuningnya itu Stabil ya Sama mentalnya udah bagus banget Oke sob kita akan bergeser Dan kita akan lihat nih Di paludariumnya Kang Adit Ini ada Banyak sekali ikan-ikan predator Di sini Kita akan Jelaskan Satu persatu ya Di sini ada Ikan Pacu Ini black pacu Sama yang Albino ya sob Kalau yang ini Belida Ini satunya gede-gede Kurang lebih ada 40-50 cm ya Dan di sini Ini yang baru Di sini gue lihat Ini ada ikan Toman nih sob Ini maksudnya Cana juga ya Gabus Nah ini ukurannya Lumayan besar Kurang lebih ini Panjangnya itu Kita akan lihat dari Atas ya Nah ini sob Ada 60 cm nih sob Ikan Toman ini Nah Langsung gigit tuh Respon-responnya tuh Lihat Tikat tangan gue diginiin Dan di sini ada ikan pibas Nah ini ikan pibas nih Sama ikan Arwana nih Yang silver ya Itu juga ada ikan tapa Yang warna hitam Sama ikan RTC nih sob Saatnya gede banget tuh Ikan RTC Ini Panjangnya itu Ada 60-an lah 60 cm nih Sampai sama-sama ikan Si Toman ini ya Kita akan lihat Dari sini sob Nah ini Ikan Toman-nya Cuma ini Dari kepalanya Emang agak berbeda ya Jadi agak apa Si mulutnya itu Jadi agak lancip ya Ikan Toman ini Nah di sini ikan RTCnya nih sob Gede banget Oke sob Kita akan bergeser lagi Ke ikan-ikan cana Ke ikan predator lainnya Lagi kita ke cana baby ya Kang Adit ada Stok cana baby ya di sini ya Nah di sini sob Ini ada ikan cana Blue pulcer Nah ini nih Bagus banget ini ikannya tuh Ini sayanya berapa cm ini Kang Adit Ini sekitar 10-an lah 10 cm ya Nah ini sob Ini warnanya udah keluar ya warna birunya Dengan ukuran size 10 cm Warnanya udah bagus banget tuh Cana blue pulcer Ini ada dua ekor Sebelahnya juga masih ada Oke kita akan bergeser lagi ya Stok yang masih baby Dan di sini gue lihat ini Kang Adit ada ikan Cana yellow centarum ya Nah baby cana yellow centarum nih sob Nah pada aktif semua Ini sayanya berapa cm Kang? Random sih 13-14 14-13 ya kurang lebih segitu Ini lokalitinya yellow centarum Red Aye Red Aye ya Mata merah Ini pada sehat semua nih sob Ya tuh mentalnya juga udah bagus ya Jadi si respon si ikan itu Udah mantep tuh Dimainin kayak gini udah mau dia Dengan size ukuran yang masih 13 cm ya Nanti gue akan jelasin Di video selanjutnya Bagaimana cara memilih ikan Baby cana Maru yellow centarum ya Yang bagus Dengan mental yang Bar juga yang bagus ya Oke kita akan Lihat lagi di sini ada Cana baby Baby cana blue pulcer ya Ini Kang Adit berapa cm ini? Kecil banget 3 cm ya 3 cm nih sob Ini blue pulcer ya Ini stoknya banyak banget Ini ada berapa ekor nih Kang? 50 50 ekor nih sob Oke kita akan lihat dulu ya Lebih dekat lagi Cana blue pulcer nya Nah ini sob Ini masih kecil-kecil ya Ada 50 ekor Cana blue pulcer Ini bagi kalian yang pengen Yang berminat Apalagi khususnya Kota Sumedang ya Dan Kang Adit juga Ini lokasinya rumahnya di Kota Sumedang Langsung aja Lebih enak main ke sini Ke rumahnya Nanti gue cantumin nomor WA Kang Adit Di deskripsi Jadi bagi kalian yang belum tahu nih Di Kota Sumedang Nanti gedor aja ya WA Kang Aditnya Nah bagi yang di luar kota Tanya-tanya langsung aja lah Ke WA nya Kang Adit Nah ini sob Cana blue pulcer Oke Kita akan bergeser lagi Nah disini ada Baby Cana yellow centarum Nah ini sob Ini udah dikasih makan Jadi pada mager nih Ikan Ini juga sama ya Kang ya Ukurannya Saatnya berapa cm ini 13 cm 13 cm ya Sama yang kayak tadi Cuma bedanya ini Kenapa di sortiran Oke Jadi gini sob Jadi yang disini itu Sortiran Kang Adit ya Jadi ini yang kualitasnya Bagus dari Mulai dari bar Sama Mental si ikannya Kayak gimana Nanti gue akan jelasin Lebih jelas lagi Di video selanjutnya ya Cara memilih Baby Cana marujil centarum Yang bagus Nah ini sob Kita akan lebih dekat Nah Ya tuh barnya aja Udah Kelihatan ya Dengan side ukuran 13 cm Tapi barnya udah Tegas Tuh Bagus-bagus Angka 9 nya itu rapi ya Jadi ini Kiri kanan Apa Simet ya Kang ya Simetris Jadi sama Yang juga ada Dan di sebelah sini Nah satu lagi nih Ini ada tiga ikan Cana marujil centarum Hasil sortiran Kang Adit Jadi yang kualitasnya bagus Dan kita akan lihat Di atas ini Ada ikan lagi Yang ini Ikan cana auranti Ini sob Ini side nya berapa cm ini Kang Kalau ini 22an lah 22 cm ini sob Lumayan gondrong nih ikannya tuh Nah ini ya Cana auranti Dan di sini ada ikan baru nih Yaitu ikan cana Asiatika Nah RSWS ya Kang ya Nah ini sob tuh bagus banget tuh Semi short body ini Ini semi short body ya Jadi si badannya itu agak apa ya Agak pendek atau gimana Agak buntet Buntet Kalau maksudnya buntet ya Jadi agak pendek si Badan si ikan Cuma semi ya Kang ya Masuknya ya Kalau yang short body banget itu Badannya itu pendek banget sob Jadi bawaan dari lahir ya Bukan yang cacat atau apa Ini gondrong banget tuh Dari dorsal atas sama Bawahnya itu gondrong Nah sama ekornya bagus nih sob Cuma ini dominannya ke Mana nih Kang Warna dari si Asiatika ini Ke kuning sih agak kuning Warna kuning ya Bintik-bintik putihnya lebih Lebih banyak sih Oke jadi warnanya itu Kayak warna kuning ya sob Nah Warnanya kuning Ini cana Asiatika RS WS Jadi silangan antara RS sama WS ya Kang ya Iya Dan disini ini auranti nih sob Cuma ini kondisinya lagi luka Habis berantem Habis berantem nih kan Jadi sob Mungkin Segitu ya Kang ya Koleksian Apa Stok baru yang ada di Kang Adit Tapi sih ini masih ada yang lain ya Jadi gue fokus dulu ke Baby sama ikan Koi yang tadi Yang ada di sana Jadi bagi kalian yang Berminat dengan ikan Ikannya Kang Adit Langsung aja Japri WA nya Nanti gue taruh di deskripsi ya Nomor WA nya Ini lokasinya di mana Kang Di Sumedang itu Jalan gue lupa lagi nih Di Dusun Sinang Mulia Nah ini sob nih Kang Aditnya nih Gimana Kang? Dusun Sinang Mulia Desa Jati Huri Kabupaten Sumedang Patokannya sih terminal Ciakar Sumedang aja Oke Jadi patokannya itu terminal Kota Sumedang ya Oke sob mungkin Cukup sekian ya Dan terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah menonton video ini Sampai habis Next video selanjutnya Dan yang udah Ngesubscribe channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak Atas dukungan kalian Support kalian Supaya gue lebih semangat lagi Bikin konten-konten Yang lebih baik lagi Dan lebih menarik lagi Dan sampai berjumpa Di next video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa